Musik Kampung Datuk, Kuala Lawas Sebuah perkampungan di pesisiran pantai Terbagi pada tiga buah kampung Pertamanya, Kampung Datuk Hulu Yang kedua, Kampung Datuk Menengah Itu di kawasan masjid Ataupun Kampung Masjid Menengah Dan yang ketiga adalah Kampung Datuk Laut, Haji Bayan Di sini Majority-nya penduduk adalah Melayu Islam Pekerjaan Melayan Sekarang ini, ada yang dah bekerja dengan kerajaan Ada sedikit-sedikit bertani Sebenarnya, masih banyak keistimewaannya Yang belum diketengahkan Saya adalah seorang ahli ranger Di kawasan Jeralawas Dan tinggal pengurusi ranger Di sini ada lima produk Pelancongan yang belum diketahui di umum Pertamanya, di sini ada Mungit Belanda Ataupun orang Belanda Yang kedua, di sini ada Penyu Ketiga, di sini ada Burung Hijrah Keempat, di sini ada Sigrah ataupun Rumput Laut Yang kelima adalah Dugung Dugung ini, makanan utama adalah Sigras Sigras ini, ataupun peluang ini Tidak ada di mana-mana tempat Kecuali di kawasan Kuala Lawas Banyak kemudahan Ataupun Kemajuan Ataupun projek-projek telah dibangunkan Di Kuala Lawas Khususnya Kampung Datuk Sepertinya Yang akan dilaksanakan adalah Jembatan Kuala Lawas Yang keduanya Projek Waterfront Kampung Datuk Yang sedang lancar Dijalankan waktu ini Ada Warisan Kesultanan Brunei Sedangkan Ada tapak warisan disediakan Untuk pelancong-pelancong Dan juga produk-produk tercepatan Terlalu banyak disini Dengan adanya nanti Waterfront ini Maka ekonomi Untuk peluang-peluang kampung Yang semuanya Ada yang berniaga Berjajak Produk-peluang terpatan Akan satu tarikan Untuk mereka Untuk menambahkan lagi Kos kehidupan Lebih tinggi Ke arah Memajukan Lagi Ekonomi kampung ini Tujung saji Kalau sinonim Orang Brunei Darussalam Ataupun kami disini Adalah Tindulang Tudung saji Di berbagai jenis Tudung saji Yang selalu di ekspor Ke Brunei Darussalam Untuk hiasan Dan kraft-kraft tangan Dan juga produk-produk Tempatan Seperti kuih-kuih kering Keropok-keropok Dan juga Bermacam jenis Kuih tempatan Yang sukar Didapati Di tempat-tempat lain Buah hulu Orang bilang Sebeaksa Atau teri mandi Ataupun Seri manis Semua kuih-kuih tempatan Ada di sini Di sini adalah Produk kuih tempatan Yang bermutu tinggi Dan sukar Didapati Di mana-mana tempat Selain daripada Tamu muafakat Kampung Datuk Saya adalah penawang Persatuan tamu muafakat Di kampung ini Alhamdulillah Beliau-beliau Di kampung Datuk Mereka Menubuhkan Berbagai-bagai Perkumpulan Ataupun persatuan Seperti Persatuan peniaga Persatuan KRT Dan mereka ada Berbagai jenis produk Harapan daripada saya Semoga Dengan adanya kemajuan Dengan adanya kemudahan Kemajuan di kampung ini Menurut-menurut kampung Yang dapat Menambil manfaat kepada Dan Tidak membuang peluang Untuk mentengahkan Segala apa-apa Kemajuan Ataupun kemudahan Yang terdiri Keputusan kerjaan Pemimpin-pemimpin Yang perhatian Rumah sekali kerjaan negeri Yang begitu perhatian Dengan penduduk Kuala Lawas ini Dan tahu Apa kemahuan Rakyat di sini Saya Kiki Ali J.B. Jaludin Maukili warga Kampung Haji Bayan Datuk Laut Khususnya Kampung Datuk Dan amnya Penduduk Kuala Lawas Berharap Agar kerajaan Akan sentiasa Melitik beratkan Ataupun Seruskan Membena Atau projek-projek Di kampung ini Agar kemudahan ini Akan dinikmati Orang generasi akan datang Terima kasih kepada Ketua Menteri kita Terima kasih kepada Pak Amar Haji Wan Zaliasan Saya ingin Menyampaikan Sebuah pantun Bulai lemak Si ikan Baung Terima kasih Pada prihatin Kepada sebuah penduduk kampung Semangat Sarawak Alhamdulillah Alhamdulillah Kami sekarang Sebelum ini Kami dekat Jalan raya Dekat pasal Bagi kemudahan Tapi kena bagi MDL bagi kami Tempat di sini Bayar RM20 sebulan Okey lah Belakang Kampung kami itu Dekat Banting itu Di belakang itu ada Pembangunan baru lah Harapan kami Agar Lawas ini jadi Lebih Pesat dengan Ekonomi lah Universiti Tempat pembelajaran Orang masuk Ataupun kilang Macam Pembangunan di Lawas ini Kira macam Makin upgrade belakang Tapi perlahan lah Endahlah secepat macam Tempat lain kan Di sini kan tempatnya kecil Contoh tempat Orang mau jalan-jalan Bersiasi Ada kena buat Wattopran Kena buat Panjang Wattopran di sana Lepas tu Kalau bangunan Memang banyak ditambahlah Di sini Pasar itu diubah Dulu enggak macam tu Dekat Lawas ini kan Kita ada sekolah yang Jadi susah lah Mau Sambung sekolah Kalau boleh Dibina di sini Kolej Vokasional macam tu lah Sebab di sini banyak Orang muda Tak sambung belajar So bagus Diorang masuk kemahiran Saya menjadi ketua kampung Sudah 18 tahun lah Daripada 2002 Saya ingat dalam 18 tahun Saya lahir di sini lah Memang asal di sini Istimewaannya Seperti yang kita nampak Kampung ini memang terletak Berhadapan dengan Laut Cina Selatan lah Bersempadan dengan Negara Brunei Lepas tu di seberang sana Dengan Labuan Di sebelah sini pula Dengan Sabah Sepitang Sabah Jadi daripada segi Sosio ekonomi Memang kita di sini ni Kebanyakannya adalah Nelayan lah Produk-produk yang Dibuat oleh anak kampung kita Seperti Satu Tahai Pemprosesan Ikan Tahai Ikan dalam Sangkar Kita pun ada Buat dua Selain daripada Raja Hakiki lah Ke laut Jadi Untuk Pemprosesan Ikan Tahai ni Adalah Ikan Tahai ni Sebenarnya Dimana-mana Ada Tetapi Yang istimewanya Kita di sini Kita buat Kita Salai Dan Daripada Salai Itu tadi Kita boleh buat Macam-macam lah Produk Subtahai Serunding Tahai Sambal Tahai Macam-macam lagi lah Memang daripada Ikan Tamban lah Cuma kita di sini Tidak buang Ia menjadi Satu benda yang Agak Bahargalah Di tempat lain Saya tahu Ikan Tamban ni Dia buat ikan baja Tapi kalau di sini Ia menjadi satu Pendapatan lah Kepada penduduk kampung Kampung Punang ni Kita ada tiga buah kampung Jadi penduduk kita Keseluruhannya Lebih kurang dalam 1,800 lebih lah 70% begitu Yang Bukit Cimpung Dalam bidang Asil laut Isteri-isteri mereka Mengusahakan Ataupun memproses lah Ikan Tahai Asil-asil laut tu Ada yang buat Ikan Masin pun ada di sini Ikan Bilis Selain daripada Tahai tu tadi Biasalah Kampung nelayankan Apa saja Asil laut Itu dijadikan Pendapatan Selama saya menjadi Ketua kampung pun Perubahan di kampung ni Khususnya memang Jauh berubah lah Sekarang ni Kalau Macam yang Apa namanya Untuk Ikan Tahai ni kan Sekarang ni Kerajaan Pihak kerajaan Telah pun memberi kita Peruntukan Untuk membina baru Ataupun membina semula Rumah-rumah Tahai Yang sudah Runtuh lah Yang sudah usang Sekarang ni Dalam Masa ni Pihak rekoda Telah pun Membangunkan Empat unit Dan sebelum itu Dato' Ammar Jukulah Itu adun kita Telah pun Menyalurkan Peruntukan Melalui Persatuan nelayan Dan Telah pun Kita dapat membuat Empat pintu Yang terbaru nanti Di bawah KPLB lah Kita ada Sablas unit Bersama Bersama dengan Sebuah Anyung singgah Anyung singgah itu Nanti kita akan Tempatkan Hasil-hasil produk Kita disitulah JT Panjang ni kan Tujuannya adalah Untuk pelancongan Supaya pelancong Nanti dapat Turun disitu Dan berjalan ke Tempat rumah Apa ni Rumah Tahai Kita disini Untuk membeli Produk-produk Kita disini Kalau dulu Mana ada apa-apa Sebuah perkampungan Nelayan saja Saya mengharapkan lah Kepada generasi baru Khususnya Di kampung inilah Kalau boleh Terusnya bertahan Disinilah Di kampung Oleh kerana Negara kita lah Khususnya kan Jadi kita semakin Ekonomi kita Semakin bagus Walaupun dalam Kedan pandemi Kita masih lagi Dapat bertahan Jadi rasanya Adalah lebih baik Kepada yang Belia-belia itu Supaya dapat Bersama-sama kita disini Untuk membangunkan Industri Perikanan kita disini Banyak sebenarnya Potensi-potensi Khususnya di kampung Punang inilah Yang masih lagi Belum dapat kita Bangunkan Pelancongan kita Belum lagi Buka pun Masa ini Kerajaan negeri Di bawah rekoda juga Sedang Dalam pembinaan Explanate lah Di depan sana Jadi nanti Mungkin ini akan Lebih Membuka Peluang lagi Kepada anak-anak kampung Untuk mencuguri diri Dalam bidang perniagaan Nanti Orang punang adalah yang Pembeli utama kita Selain daripada Limbang Kita kena fikirlah Bagaimana untuk kita Mempertingkatkan Produktiviti kita nanti Dengan adanya nanti Kooperasi itu Kooperasi itu nanti Mungkin ini yang boleh Mencapai lah Insya Allah Tendunan kita ada Buat parang pun Kita ada Disini Kita banyak Memelihara ikan siakap Kerajaan negeri Telah pun membangunkan Stesen pertanian kita Yang di punang ini Untuk pembenihan ikan siakap Kalau dulu Kita beli Benih ikan siakap Dari Semenanjung Jadi peratusan yang mati itu Banyak Kita sendiri ada Pembenihan siakap lah Di bawah Jabatan pertanian Di bawah peladang Khusus-khusus itu Memang sentiasa adalah Daripada pihak Jabatan pertanian Daripada pihak Jabatan perikanan Mara Berikan peluang Untuk anak-anak kampung Khusus lah Untuk menalami lagi Ilmu-ilmu lah Berkaitan dengan Pekajing Anak kampung Memang lah Berterima kasih lah Kepada pihak kerajaan Baupun pihak kerajaan Pusat Ataupun kerajaan negeri Yang telah pun Meringankan beban lah Memberi bantuan Untuk meringankan beban Jadi Memang lah Orang suka hati Siapa tidak Suka hati Kalau diberi Bantuan kan Jadi memang kita Dah bersyukur lah Kerana kerajaan Begitu prihatin Untuk melihat keadaan Kita di sini dah Semua lengkap Sekolah Masjid Tadi Semua Kita sebenarnya Dah lengkap Walaupun kita ni Di hujung Kita pun sama Menikmati pembangunan Macam yang Rakan-rakan kita Di tempat lain Kami penduduk Kampung Punang Semangat Untuk Sarawak Biasa kerjaan Peskutuan Ada bagi kita BPR kan Memang ada Semua BPR Kerajaan negeri pun Ada bagi BKSS Untuk individu punya Lain lagi Dengan peniaga-peniaga kecil Pun ada Dibagi juga Setakat ni Bantuan yang kami terima Duit Kes lah Masuk ke Akaun Sarawak Pay Dalam Seribu lima ratus Banyak juga Gunanya Bantuan ni Sebab Kita dapat Untuk menyuntik Modal kita Sebab Kesan pandemik Kita punya Bisnes Memang Ada merudum sedikit lah Jadi Dengan adanya bantuan Kita dapat Kata orang Bernafas balik lah Untuk menjana Pendapatan kita balik Yang masih diperlukan Dalam penduduk lawas ni Itulah Macam peluang-peluang Pekerjaan Kalau nak cari pekerjaan Terpaksa Banyak cari dekat luar Sebab Dalam lawas ni Macam Kekurangan pekerjaan Contohnya Macam kilang pun Tak ada kan Jadi itulah Selama GPS Memegang tampuk Pemerintahan Di Sarawak ni Alhamdulillah Dengan pasarana yang ada Dia orang Cepat Membangunkan Sedangkan lawas ni dulu Jauh ketinggalan D skulltuk Mereka !!! Mereka Terima kasih.